Halo teman-teman semuanya, selamat datang di AJ Story Channel Kita lanjutkan lagi keseruan gameplay Farmer's Life Nah sebelum dimulai, sekali lagi Bang AJ ingin mengucapkan terima kasih Buat teman-teman semua yang sudah mampir Dan juga menemani Bang AJ di serial yang satu ini Nah karena ini juga udah mau libur panjang ya Kebetulan ini video di upload ketika mau liburan Semoga teman-teman semua Bang AJ doakan ya Selalu dalam keadaan sehat bersama dengan keluarga Kalaupun sakit semoga lekas sembuh supaya bisa liburan Dengan berbahagia Dan juga semoga masalah yang kalian hadapi segera terselesaikan Karena kita gak tau ya setiap orang punya masalah hidup masing-masing gitu Dan Bang AJ juga udah nyepetin untuk baca komen dari teman-teman semua Banyak yang ngasih tips dan trik masukan dan juga semangat Jadi terima kasih banget Salah satunya adalah Bang Jangan lupa ada daging yang ketinggalan di tempat sembeli Udah Bang AJ ambil total ada 29 teman-teman ya Dan disini ada beberapa hal yang Bang AJ lupa Nah kalau kalian lihat disini kita ada beberapa misi yang sudah selesai Ternyata ini misi bisa dilaporkan ya Gue lupa untuk ngambil hadiahnya Jadi terima kasih juga yang udah ngingetin teman-teman Nah misi yang sekarang kita bisa lakukan adalah Kita diminta untuk menghancurkan tank yang ada di berbagai wilayah Yang mengganggu pemandangan Tapi kita butuh granat yang kuat Nah ketika kita mau bikin granat yang kuat Kita temui si kembar Si kembar ngajari kita untuk menggunakan granat yang ada saat ini Untuk menangkap ikan Masalahnya karena ini musim dingin Nggak ada danau yang cair teman-teman Semuanya beku Kita nggak bisa mancing Kita harus nunggu pergantian musim Yang terakhir kita diminta untuk perbaiki traktor Kita masih kekurangan beberapa material ya Range kita belum punya Oil filter kita punya ya Steering wheel dan front wheel belum ada Nanti kita bakal pelan-pelan ngumpulin Karena uang kita sangat terbatas Bang AJ harus ngumpulin uang dalam skala besar Untuk beli mesin yang berguna dan produktif Kita jangan konsumtif ya Namanya kita mau mengembangkan usaha Kita nggak boleh ngambil modal Untuk beli sesuatu yang kita inginkan Tapi kita beli apa yang kita butuhkan Untuk usaha kita Gitu ya prinsipnya Nah disini kalau kalian lihat Bang AJ udah membersihkan kotoran hewannya Satu persatu Paling ada sisa satu disini teman-teman ya Nah ini dia Dan dagingnya udah gue ambil semua teman-teman Seperti yang gue bilang tadi Kita bisa ambil kotoran ini Kita taruh di belakang Dan oh iya kemarin ada yang ngajarin ya Bang kalau kotor bisa beli brush Nanti kita bakal beli brush Untuk membersihkan hewan ternak kita teman-teman Ya Dan gue juga baru menyadari Kalau hewan ternaknya nggak diarahin ke sini Dia nggak bakal makan Khususnya kalau mamalianya teman-teman ya Kalau ayam ini pinter Di game ini Ayam ini bakal langsung nyari tempat makan Sampai habis Kalian bisa lihat Bang AJ belum ngasih makan ayam lagi Karena Sangat mahal kalau kita beli Makan ayam itu ya Sebaiknya kita produksi sendiri Jadi Bang AJ masih menunggu musim Semih gitu Nah sekarang Gue bakal ambil telur ayam dulu disini Dan oh iya Nanti kita bakal coba Nambahin lampu ya disana Supaya terang teman-teman Bang AJ juga mau nambahin workshop nanti Tenang aja Ini bakal jadi episode yang panjang Jadi sebelum Lanjut lebih jauh Jangan lupa di like teman-teman ya Semoga tembus 6.000 lah Kemarin 5.000 belum tembus Tapi nggak apa-apa Gue tetap bersyukur ya Masih ada penonton setia Disini Bang AJ bakal Ngambil Beberapa ekor Babi kita Yap Karena apa Kalian lihat disini Ini kotor Dia lah hamil Dia starving Starving itu kelaparan Dan fatnessnya 0% Kalau fatnessnya rendah Kita nggak bisa jual dia teman-teman Jadi Bang AJ harus narik dia Kita bawa ke tempat yang ada pakan ya Supaya dia mau makan teman-teman Karena B2 disini tuh Kurang cerdas ya Ada makanan tapi jadi makan gitu loh Harus diarahin Nih makan nih Kalau gue lepas coba Nah dia makan guys Supaya dia mulai menggendut Bisa kita jual nantinya Gitu ya Nah berita baiknya adalah Kedua babi kita sudah hamil Kita kan beli 2 babi betina teman-teman ya Dua-duanya hamil teman-teman Tadi hamil 6 bulan Ini kalau nggak salah hamil 5 bulan guys Lihat nih Hamil Oh ini 7 bulan Ya ini fatnessnya lebih besar Jadi ini lebih siap untuk dijual sebenarnya Aduh buang air dia kocak Ayo ikut gue Ayo ikut gue Waduh gelap teman-teman Kemarin ada yang komentar Woy kalau gelap ya diterangin Nggak bisa guys ya Gue udah lakukan Kalau gue naikin Ini game memang agak sedikit aneh kontrasnya Siang itu jadi silau banget Jadi gue nggak bisa lakuin itu Malah gue omelin ya Soalnya di gamanya udah gue naikin teman-teman Kadang-kadang kalau udah malem Ngomongnya nggak sopan soalnya Kalau ngomongnya biasa aja Bang itu gelap banget Tolong nggak diterangin Oke Gue terangin teman-teman ya Bukan gila hormat Cuman ngomongnya yang bener aja gitu Karena orang itu ngomongnya Nyolot banget guys Kayaknya nganya ribut Pada akhirnya Gue nyolotin balik teman-teman Gue bakal simpan telur ayam disini Ini nggak bisa ditetasin ya Karena kita nggak punya pejantan Nanti Bang Aci bakal beli pejantan sekalian Karakter kita agak lapar Kita bakal makan fried fish ini Bisa Ya Bisa kita makan fried fish ini Nice Kita konsumsi Karakter kita juga lelah Sekarang jam 8 malam Kita bakal istirahat dulu Granat gue bakal simpan aja guys ya Karena kita belum bisa gunakan Sebelum musim Semih Kita tidur disini Sampai pagi Baiklah Tidur lebih kurang 12 jam Kasimir Bermimpi Tentang rodeo Rodeo itu naik babi Seperti kemarin yang kita lakukan Teman-teman ya Kita bakal ke kota dulu Membeli satu ekor roaster Atau Pejantan Ayam pejantan Supaya kita bisa Punya ayam lebih banyak lagi Kemudian Bang Aci bakal Melapor juga teman-teman ya Nah dia bilang ya Dalam sebulan lagi Beberapa produk bakal membusuk Berarti bulan depan masuk musim semi guys Kita ke church dulu Melapor ke priestnya Kalau kita sudah menyelesaikan lampu yang kemarin guys Jadi kita bisa dapet hadiah Gue lupa Lumayan nih teman-teman Nah kita disuruh jualan barang-barang yang mungkin bisa rusak ya Nah Apakah ada hadiahnya Nah guys Dapet hadiah apa ini Gue gak tau dapet hadiah apa Dapet duit kayaknya ya Tapi gue gak keliatan Kita udah berhasil menyelesaikan Misinya Berikutnya kita bakal New life Kalau kalian ingat Kita sempat Melakukan apa yang diminta oleh Orang yang jualan ternak Di marketplace ya Dia nantang kita untuk Memelihara hewan Dan bikin hewannya itu Hamil atau beranak Babi kita udah hamil Jadi kita bisa lapor ke dia Disini Kita berhasil menyelesaikan tantangan dia gitu loh Nih Ada hadiahnya gak Nah kita dikasih 500 koin Dan kita dikasih Satu Kotak rokok Oke Nice 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 Nah Bang Aji bisa beli sesuatu disini Ya Bang Aji bakal beli Ayam pejantan Gue beli satu Kita punya uang banyak ya Harus kita angkat Lumayan bagus Pejatannya warna putih Kita bakal nanya dia Ada lagi gak yang bisa gue bantu Ya Nah dia bilang Perpisahan Dia bilang Aku gak tau Gimana perasaanmu ya Tapi Aku suka hewan-hewan ternakku Dan itu kadang-kadang menjadi masalah yang besar Ketika kamu mau menjualnya Nah Bang Aji juga pernah liat ya Ada beberapa Apa namanya ya Orang yang peliharaan hewan ternak Itu gak rela Kalau jual hewan ternaknya Karena mereka sayangi dari kecil Dan mereka tau gimana nasib hewannya ketika dijual Karena bakal disembeli lah Bakal apa Gue pernah liat video itu Hewannya Itu Sampai nangis guys Dia tau soalnya temennya pergi itu gak bakal balik lagi Sapinya nangis Kemudian anjing yang jagain dia juga Nangis Jadi hewan juga punya perasaan temen ya Nah dia bilang Setiap orang yang Bekerja sebagai Peternak Itu harus tau Gimana cara mengatasi perasaan ini Ya Jadi aku menantang kamu Pergi jual salah satu Hewan ternakmu Oke kita harus Menantang Ikatan emosional kita terhadap Hewan peliharaan ya Namanya peternak Ya seperti itu Itu rasanya kenapa Bang Aji dari Konten-konten yang dulu selalu mengatakan Gue menghindari Ini ya Mencari rezeki dari Sesuatu yang berhubungan dengan Malu hidup seperti ini guys ya Karena gue Gak tega gitu ya Gak tegaan Bukan sentimental sih Tapi lebih ke Takut karma gue Disini kita bakal ngobrol dengan Johnny Nah si Johnny ini Orang yang jual alat ya guys ya Nanti Kita bakal Bisa memperbaiki alat sendiri Misalnya Bang Aji mau perbaiki alat disini Kalian bisa liat ya Repair Sebuah rival yang sisa 34% Durability-nya Itu butuh 500 koin temen-temen Mendingan kita perbaiki sendiri Jadi Bang Aji berencana bikin workshop juga setelah ini Tapi gue tunjukin dulu ini kalian semua Nah berikutnya Bang Aji bakal tanya dia Ada yang bisa saya bantu gak Ya Nah dia bilang Dia butuh sebuah kulit Untuk Wanita yang kasar Ya Jadi ada yang Pesan ke dia Sebuah kulit temen-temen Dia bilang Dia mau memberikannya Kulit yang Praktikal Seperti kulit Babi hutan Kita setuju ya Jadi kita dapet 2 misi baru Nah enak nih temen-temen ya Karena kita belum bisa melakukan 3 misi di atas Kita tambah 2 misi disini ya Misi yang pertama adalah Mencari kulit babi hutan Yang kedua adalah Menjual hewan kita Ke Sini temen-temen ya Nah untuk menjual hewan Kita harus memberi hewannya pakan dulu Supaya dia Gembul Karena gak mungkin ada yang mau beli hewan Dalam keadaan sakit-sakitan ya guys ya Kecuali kita tipu Ya kecuali kita tempat untuk adopsi Karena kita itu pedagang Jadi kita gak patah menjual hewan Yang dalam keadaan gak sehat Bang aja kesini untuk membeli Lampu guys Karena bang aja pengen Eee Peternakan kita Super duper keren Nah udah beres ya Semua udah bang aja beli Dari kota yang kita butuhkan Eee Kalau kita butuh benih Kita bisa beli disini Ya untuk daging Dalam skala besar Kita bakal jual di Tempat Eee Yang kemarin kita pergi aja ya Disini dia bisa Menjual ke kita Potato Corn Corn gue udah punya ya Benihnya Ternyata kita menanam corn Bisa pake benihnya sendiri Blueberry Blueberry ini katanya Bisa dijadikan alkohol nanti Tapi kita belum punya alatnya Ham Nanti dulu deh Kita coba tanya dia ya Ada gak yang bisa saya bantu Supaya kita gak usah bolak-balik teman-teman ya Nah dia bilang Dia gak bisa masak tanpa api Ya Jadi Kita butuh bahan bakar Apakah kamu sudah punya Kayu yang cukup Sangat penting ya Untuk Menghangatkan badan Di malam hari Dan untuk menyediakan Makanan yang kamu butuhkan Nah kita dapat misi baru teman-teman Kayaknya kita bakal disuruh Cari kayu bakar kali ini Kita ada 3 misi baru Dari Ann Dia minta kita untuk Mengumpulkan 50 kayu bakar Oke Misinya udah jelas ya Bang aja bakal pulang Membawa ayam ini Ke Farm kita Kita dapat 3 misi baru Yang Cukup seru Kita bisa lepas aja langsung Lepas Let's go Kita tutup dulu Ini kita ya Kita ambil kotoran hewannya Nah kotoran hewan ini Bisa diambil Sekaligus banyak guys Jadi kita gak perlu Ngambil satu Balikin Ngambil Aduh gue lupa beli bras teman-teman Gue lupa beli bras Kebanyakan ngomong sih lubang Oke nanti gue bakal beli bras ya teman-teman Gak apa-apa ya Sementara kita kotor-kotoran dulu nih Si babi Biasanya kan babi kotor guys ya Jarang ada babi yang bersih guys Karena kita juga keringinan Aduh apati kocak Telat gue kasih minumnya Kalian bisa lihat disini Dia apati Karena dia stress teman-teman Kita coba kasih rokok ya Merokok dulu sebatang Merokok dia guys Untuk pertama kalinya Tetap apati ya Gue kira bakal sembuh apatinya Gue bakal minum lagi disini Gue mau ngilangin apati ini guys ya Supaya dia gak Stress gitu loh Karena dia kalau terlalu lama kedinginan Dia bakal stress teman-teman Oh masih bertulur ayamnya guys Ayam bertulur teman-teman Oke ayamnya masih bertulur lumayan teman-teman ya Nah ayam besok Gak bakal gue Apapain ya telurnya Karena gue berharap bisa letas Nah disini kita punya telur lumayan banyak Light bulb kita bakal pasang dulu Kita bakal pasang di beberapa titik Di bagian kandang ayam dan disini kali Ini tempat penyimpanan doang ya guys ya Bang aja nyimpan kayu disini Kita bakal ngambil ini 6 unit Agak berat ya Gue bakal pasang lampu Nah bisa kita nyalain seperti ini Cakep ya Cakep pos Karena masih apati Jadi dia gak bisa ngangkat beban berat Oh cak emang ini Nari sepede aja lah ke belakang Lampunya gak gue matiin guys ya Karena Tiara bagus gitu loh Kadang-kadang duitnya Sanggup lah kita bayar Gak usah mikirin duit dulu Yap Kita bantuin orang juga dapat duit di game ini Gak ada lampu ya Sedap Ini dia kandang ayam Idola Minum lagi Minum teh lagi ya Semoga cepet sembuh apatinya Nice Nice Oke Beres Nah sekarang saatnya kita bisa ke kota Untuk menjual Daging ini ya temen-temen ya Gue bakal jual daging ini Kita liat ya apa yang bisa kita jual lagi Telur juga bisa kita jual sih Sekalian gue liat ini Karena dia berat kita gak bisa jalan jauh nih Aduh Lupa bawa sepede lagi Kocok Telur ada 16 biji Kita jual ya Kita liat lah barang yang rusak ada gak Udah gak ada ya guys Udah gue jual-jualin di episode sebelumnya Ini gue simpen dulu Ya Penjata api juga gue simpen dulu deh Ya Teh juga Amunisi kita simpen dulu Masih apati loh Kocak Masih stress dia Ini ada gambar tanda-tanya di pojok kiri bawah Artinya karena kita stress guys Karena gue gak ngeliat statsnya tadi Dia kedinginan Kita harus langsung minum Kalau kedinginan Kalau enggak Kayak ginilah Jadi Amburadul Tapi gak apa-apa Kita bakal naik sepeda aja Ketik HP Kita ketik HP ya guys ya Gue belum bisa jual Hewan ternak Jadi Bang Aji Gak bakal Pikirkan soal jualan Nah patinya hilang guys Nice Nice Nah kita bakal Let's all straight Kita jual ya temennya Meat kita Daging kita jual banyak 400 dolar Kita bisa jual Telur gak bisa disini ya Di ibu tuh Kita mungkin bisa beli babi Satu lagi temen-temen ya Karena kalau musim dingin Babinya itu bakal Hamil Oke Jadi kita punya 3 babi hamil nanti Mungkin gue bakal beli babi satu lagi temen Kita punya uang 3000 dolar Sapi berapa duit sapi Sapi 1600 dolar guys Apa kita punya 1 sapi Oke Kita bakal Babi dulu deh Babi dulu Sapi nanti aja Oke Gue bakal bawa babi Satu ekor lagi temennya Jadi kita punya 4 ekor babi Satunya si Fluffy Tiganya betina Fluffy jadi Poligami Poligami dulu bos Kita bakal jual telur disini Lumayan guys ya Telur 1 biji 26 guys Oh 1 biji 8 Gue punya 26 biji kocak 200 lumayan guys Nice nice Ternyata ayam juga bisa menghasilkan uang lumayan besar ya Nah kita bakal pulang ke rumah Agak jauh ya Gapapa Kita pulang ke rumah Jangan lupa kita ngambil boar skin Atau kulit Babi hutan Yang mau kita Serahkan ke Si Orang yang jualan perlengkapan ya Setelah itu baru kita bangun ini kita guys Nah Oke kita biarkan disini ya Eh apa kita bawa ke belakang ya Kita bawa ke belakang aja nih Ya kalau disini yuk Ya disini Supaya dia bisa makan guys Nah babinya biarpada ngumpul disini Kotorannya juga gak kemana-mana Nah berikutnya Kita bakal Ke kota dulu Ngambil boar skin Dan gue mau bikin workshop disana Tapi kita ambil dulu bahannya Gue punya seng gak ya Seng gue banyak sih disini guys Bang Aji bakal ambil ini Ngambil Palu temen temen Ambil palu dulu Palu nanti bisa diperbaiki guys Ya Eh Oke Ngel ya Kita bikin workshop guys Bikin workshop Nah ini ada yang namanya Set yang ukuran kecil Ini gue bakal jadikan workshop disini temen ya Bakal cakep nih Kita bikin workshop disini Oke Nah jadi kalau alat kita rusak Kita tinggal kesini doang gitu loh Nanti gue bakal Nanti gue bakal bikin yang lain lagi Oke Tantuy ya Pelan-pelan Kehabisan bahan Gue bakal ambil seng juga Sengnya butuh berapa ya Gue coba liat Butuhnya 16 Kita ambil 16 ya Ini bisa dibeli guys ya Gak bisa bikin sendiri tuh Harus beli Ambil dulu semuanya Kita pasang ya Kita pasang sengnya semua Benar cakep Setelah ini beres Baru kita ngambil boroskin Kita berangkat ke kota Abis itu kita beli beras juga guys ya Supaya bisa bersihin si Fluffy dan kawan-kawan Cukup gak ya Kayaknya cukup ya Pas banget guys Beres ya Ini beres Kita bisa bikin Workshop Ini workshop kita guys Ini workshop kenapa gak bisa dipake ya Ini workshop gunanya untuk apa Kita bisa memperbaiki Repair temen-temen Kalian bisa liat ya Misalnya gue udah pake ini Palu ya Gue lepas dulu palunya Kita bisa repair guys Contohnya ini kan durability nya 81% Nah kalo kita mau repair Butuh satu buah ini guys Satu buah Branch Contohnya tadi kan Senapan kita rusak temen-temen Bang Aji bakal coba perbaiki ya Nah kita bakal ambil Senapan kita Kita kembalikan kesini Jadi kita bisa perbaiki barang nih Gak usah khawatir Senapan Nah butuhnya satu Ini guys Bayangin kalo kita perbaiki ke NPC 500 Perbaiki sendiri cuman butuh satu ini doang temen-temen Jauh banget jaraknya Itu alasnya kenapa kita tuh jadi orang Harus belajar hal kecil ya Gue juga dulu sering ditipu temen-temen Sama tukang bangunan Sekarang udah gak bisa gue ditipu Udah ngerti gue harga-harganya ya Nah Jauh lebih murah guys Durabilitinya Kembali ke 100 nih Nih 100% gitu temen-temen Yang di sebera 20 itu Jadi ini bagus banget Kita berhasil membuat workshop Mantap Ini untuk perbaiki perlengkapan kita Berikutnya Bang Aji bakal langsung aja ambil Yang kita butuhkan Disini Aduh keinjek lagi kotorannya Gulit bur Oke Kita ambil satu Beres ya misinya Sama firewood sekalian Firewood Firewood Ya Sambil menyelam minum air Kita ambil firewood Butuh 50 unit firewood 50 unit gue punya gak ya Kayaknya punya deh guys Ini firewood gue disini semua 25 Oh no Kita harus bikin sendiri guys Simpen dulu planknya Kita ngambil Kapak Kita bakal bikin firewood Untuk diserahkan kepada ibu-ibu tadi Ya Sekalian beres maksudnya Gue agak sedikit Ragu sih firewood ini Kenapa? Karena firewood itu Bentar maaf Kok kayak orang bingung gue Agak repot Eee Ngumpulin ya Aduh Bisa ya ini Pohon-pohon disini Sudah pada hancur Oh ini masih ada nih Butuh firewood 50 Cukup gak ya Sabar ya guys Inilah yang dilakukan petani Di saat Waktu ruang Jangan robo keluar ya Ini hasilnya banyak branch Ini gue potong ini Berkurang ya guys Ini ya Bagian atasnya Branchnya bakal berserahkan Di lantai Nah yang gue butuhin Ininya doang nih Itu lock ya Locknya bisa jadi firewood nanti Ini lock kan Lock jadi firewood kan sih Oh iya Lock Satu lock jadi Part firewood guys Gue tunjukin kalian semua ya Kayaknya bawang aja Belum pernah nunjukin ya Cara pembuatan firewood ya Gue tunjukin ya guys Gue baru inget Ini alat untuk Bikin firewood disini guys Ini 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 tempat nyimpan lock nih Kayaknya nih Nah jadi itu Kita bisa potong ini Aduh gagal Salah Nah dapet empat Nah dapet empat gitu guys ya Jadi kita bisa Bikin firewood sendiri Seperti ini Bisa beli juga sih Tapi hal yang baiknya Kita bikin ya Supaya iri piaya Cuman pake tenaga doang Cuman ketika kita potong kayak gini Energi yang di pojok kiri bawah itu Bakal Berkurang cukup cepat Wih marah dia guys Tiba-tiba guys Kok bisa gitu tiba-tiba Faster Give me more Wih adrenalinnya naik guys Ternyata bisa naik adrenalin gitu ya Gue baru ngerti temen-temen Keren banget Oke kita minum teh dulu disini Sebelum peringinan Ehm Karena kita Terlalu keberatan Bang aja bakal tinggal beberapa barang Ternyata dia bisa marah guys Jadi Kayak adrenalin rust gitu ya Keren-keren Keren-keren Oke sekarang kalian bisa liat ya 59 58 kilo Gue bakal ambil 2 firewood lagi Supaya Yang dibutuhkan 50 bisa terpenuhi Kita ambil 2 ya Beres gak misinya Kita liat ya Get firewood for the stove Oh kita masukin ke dalam stove kita langsung guys Jadi bukan buat dia Itu gunanya kita membaca ya Nah kita masukin langsung ke dalam stove kita 50 Nah beres guys Let's go Nah kita tinggal melapor ya Kalau ada centang seperti ini Bisa langsung kita laporkan Langsung beres misinya Oke Jadi saatnya kita pergi ke kota lagi Untuk menemui ibu-ibu tadi Oke Nah Disini dia bakal kasih kita Uang atau sejenisnya lah ya Kita coba ya Lapor ke ibuan Wah guys Apaan nih guys Ngeba guys Oh my god Don't die I don't die Kita juga ada Ini ya Kita juga ada ini Kita jual aja ke dia Sebelum rusak Nah kita bakal ngobrol dengan bapak ini Gue udah ngambil kulit burd ya Aku ada suatu untukmu Nah kita minta hadiannya guys Hadiannya dapet 500 koin guys Nah jadi Misi di kota ini rata-rata udah selesai ya Misi dari bapak ini Bapak itu Dari Bapak ini belum selesai ya Dari bapak ini udah beres Dari sini udah beres Ya sekarang kita coba ngobrol sama si Harry ya Henry ini kita gak bisa Nambah apa-apa ya Gak ada apa-apa Nah ibu-ibu ini nih Kita belum Coba ngobrol sama dia teman-teman Nah ada yang bisa saya bantu gak Bu Sofia Nah telur Fresh Ternyata dia mau minta Telur teman-teman Oke Nah jadi Dia bilang dia gak tau Apa yang Philip gunakan untuk Memberi makan Ayam-ayamnya Ya Tapi Ayam yang Dia beli dari si Philip Ini bermasalah teman-teman Orang yang beli Selalu komplain Dan bahkan mereka Mau retur Kadang-kadang ya Dia ada pesanan lebih besar Tapi dia Takut dia gak bisa dapetin Telur dari Philip guys Oke Gue bakal jadi Supply telur lo Kita ini Perang secara bersih guys ya Kita diminta untuk Mengumpulkan 16 butir telur Yang bisa diserahkan Kepada Sofia Baik Sofia Baik Nah sekarang kita punya 3.300 dolar Kita bisa gunakan untuk Membeli sapi Sebenarnya Tapi pakan menjadi Masalah utama kita ya Kita coba Trade disini Kalau kita mau beli sapi Oh disini murah guys Lebih murah beli dari sini Daripada beli di tempat Tadi ya Kita harus punya ini Feeding rack Teman-teman Ya Kita harus punya feeding rack Atau ini Bigger feeding rack Tapi harganya mahal guys 800 dolar Kita beli yang ini aja ya Mungkin gue bakal beli Satu ekor sapi Kemudian kita beli tempat Wadah pakannya Kemudian ini untuk apa ya Grass drying frame Oh ini untuk membuat Grass jadi kering ya Untuk membuat hay Oke gue ngerti guys Karena ini dalam musim Semi kita bakal beli ini Ini untuk membuat Pakan sapi Ya Kita beli satu Kita beli satu ekor sapi Teman-teman ya Oke Kemudian kita bakal Membeli tempat Pakan sapi juga Ini untuk produksinya ya Oke Kemudian kita beli Grass untuk membersihkan Hewan ternak kita Sepertinya itu dulu ya Yang kita butuhkan teman-teman Baiklah Kita bakal coba ya Pulang ke rumah Dengan semua ini Mana sapinya Loh sapi gue mana coy Sapi yang gue beli Om Oh ini dia Pi sapi Wah Oke oke Pi sapi Ayo sapi Ikut gue sapi Nice nice Kita punya sapi guys Let's go Sapi pertama kita nih boss Oke 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 Baiklah Tapi kita masukin ke dalam barna aja ya Minggir 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 Tapi gue nih Ayo Pi Sini Pi Kamu dalam sini aja Pi Gue kasih Makan disini loh Oh gede banget ini tempat makan Buset Tempat makannya disini aja guys ya Supaya kalau makan Dia bisa disini Gede banget ini ya Gede banget ini ya Gede banget ini ya Udah Marah dia guys Gue kasih pakan Disini ada pakannya gak Ini ada tempat Gras yang bisa kita bikin Jadi Ini ya nanti ya Jadi Apa namanya Eh kok jadi ekip Kok gede sih bentuknya Ini kok gede sih Gue mau pasang Build Oh build Oke oke Disambil disambil Oh bisa gitu Keren banget guys Oke oke Kita letakin di luar ya Itu untuk bikin Pakan sapi guys nanti Kita harus taruhnya itu Ketika musim Ini ya Musim semi ya Kalau musim ini Hilang katanya Pi Kamu di disini aja Pi Pi Sini Pi Sapi pertama kita nih temen-temen Let's go Dia belum lapar untungnya Tapi kita punya persediaan Pakan disini Gue inget kita punya ya Straw Gue gak tau straw ini bisa gak ya Dijadikan Makanan di alatnya Kita coba Taruh dulu deh Eh salah salah Bisa guys Bisa guys Kita bisa kasih straw ke dia Nah Kalian bisa lihat tuh Ada pakannya tuh Pi Pi Makan ya Oke nice Kita kedinginan Kita minum dulu Nah berikutnya Kita bakal coba bersih-bersih Babi kita temen-temen ya Eh sini lho Bersih lho Nah fetusnya udah 56% guys Dia masih hamil Nanti kalau udah melahirkan Bakal langsung gue jual temen-temen ya Karena setelah melahirkan Dia gak bisa langsung hamil Gitu Ini juga sama Fetusnya udah mulai meningkat Berarti pakannya mulai berkurang Kita pastikan pakannya selalu tersedia Sayang-sayang dulu ya Pakannya habis kah Pakannya habis temen-temen Kita masukin potato ya Oh no Potato 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 Boleh tuh Tampil dulu Boleh tuh gue udah juga habis sebenernya Gue harus cepet-cepet bercocok tanam nih Kalau enggak repot nih guys Pakan ternak kita habis mulu nih Ya kan cuman 20 doang ini Kalau enggak fatness mereka gak bakal nambah Kita gak bakal bisa jual mereka Lampu mulai gue matiin ya Gue gak tau tagian bakal muncul kapan Setiap pergantian musim kayaknya Vi Vi sini Vi Kamu di dalam aja Kamu jangan keluar-keluar ya Kalau sapi kita biarin dalam aja guys Tak dicuri orang Kalau di Madura Kalau orang nyuri sapi Atau kembali ke lobby guys Orangnya bakal meninggal Kebanyakan bahkan ada yang dikubur hidup-hidup Bayangin dikubur hidup-hidup Ngeri banget temen-temen Oke ayam gue pada lapar gak ya Kayaknya ayam gue pada lapar guys Tapi gue gak punya pakannya Mau dimaklumin ya Sekarang jam menunjukkan pukul 3 Ini gue pasang dulu gak apa-apa Tapi ininya nanti gue taruh ya Gue pasangnya disini aja guys Kayak gampang gue nanti kalau mau Kita build ya Nah nanti kita tinggal taruh grass Gue taruh disini Ya nanti bakal kering Kita jadikan pakan sapi Oke udah cukup menarik ya Kemudian Bang AJ bakal Ngecek dulu ya Apa yang bisa kita lakukan disini Kita bisa bikin garasi untuk kendaraan nantinya Master switch untuk menyalakan semua lampu Dalam waktu bersamaan temen-temen Ini menarik juga sih Oke Bang AJ coba bikin ya Jadi gue kalau mau nyalain lampu Tinggal pencet doang di depan pintu Wah ya udah bagus tuh Cuma butuh jang doang Kita coba ya temen-temen Bikin master switch ini Master switch Oke Taruh depan rumah sih biar cakep Disini ya master switch ya Kok gak bisa simetris ya Dia gak sejajar sama rumah gue loh Kocok Disini lah Disini lebih bisa dimaklumin Gue ambil palu dulu Palu gue ketinggalan Sebentar Sebentar Palu Palu Nah jadi kita bisa nyalain lampu Turn off Turn on Ah gue paham Jadi screennya kita bisa nyalain semua Ini gue belum ada lampu ya disini ya Gak ada ya Ini ada lampunya Kita nyalain aja semua screennya Oh ini Oh udah gue matiin ya Nyalain-nyalain Nyalain bos Nah jadi Kita nyalain aja semua Jadi ketika kita keluar rumah Di siang hari Kita bisa tinggal matiin Dari master switchnya Ngerti ya temen-temen Jadi gue cuman perlu Teken satu tombol Gak perlu tekan yang lain-lain Mana lampunya Cakep Oke Ini pintu bakal gue cat dengan warna yang berbeda ya Supaya gue bisa bedain guys Nah sekarang kita bisa matiin langsung disini nih Jeng-jeng Mati semua Gue bakal ambil cat dulu disini temen-temen ya Sembari gue nungguin Ini sih Tepatnya Nungguin waktu ya Kita mau nunggu besok Karena kayaknya besok udah berubah musim Gue cat warna putih aja nih Supaya gue tau ini pintu guys Nah kalo gak bisa gue Gak bedain coy Yang mana dinding Yang mana pintu Ini kan bisa nih Ini kenapa warnanya Gak bisa diubah ya Sabar ya temen-temen ya Pelan-pelan kita kembangkan Pertanakan kita Udah mau habis katanya Pennya Semoga cukup untuk ini doang Habis ya Oke nice Kita pas banget temen-temen Berarti sisa bagian yang merah ya Belum meres Oke oke Nanti bakal kita beresin Baiklah kita bisa nyicil Untuk nambah lampu ya temen-temen ya Buat di peternakan kita Sembari nunggu musim semi Disini ada yang namanya Lampos Butuh plank, junk, dan light bulb Gue bisa sediain Postnya dulu Supaya terang ya Ketika malam hari Karena gue agak sedikit terganggu Terlalu gelap Kita punya banyak disini Kita bakal ambil 40 dulu Untuk nyediain Postnya Ya sisa junk sama light bulbnya Nanti nyusul Taruhnya dimana ya Enaknya Di jalan ini Ini kan hitungannya jalan guys ya Nah pintu masuk kita Harusnya Ada lampu gitu loh Nah seperti itu Di perjalanan masuk juga Harusnya ada ya Seperti ini ya kan Temu kan gak ganggu jalan ya Need for material Jadi entar ada lampu Sana ada lampu disini gitu ya Jadi kesannya Gak serem-serem banget gitu loh Pertanakan kita Oke kita bikin lagi Kita bikin lagi Jangan sampe ganggu jalan sih Ganggu jalan Ntar repot dulu kita Oke dia kedinginan guys Jangan sampe diapati Kita kasih teh dulu Nice-nice Tambahin lagi temennya Cakep ya Ini temen-temen Tinggal beli lampu aja nanti Setiap kotar Saya beli lampu temennya Nah kalo disini Gue kasih jalan Ini agak repot nih guys Kayaknya Eh kasih jalan Kasih lampu agak repot nih Mending gue kasih lampu disini nih Gimana ya bagusnya Lampu ya Gue pengen cobain dulu sih Ini lampu Nyalanya gimana Kita ke kota sempet gak ya Gak sempet guys Sekarang udah jam Oh sempet sempet Nih sepeda kita Nih sepeda kita Nih sepeda Ke kota beli lampu guys Beli lampu Beli lampu Beli lampu Sepet sempet Masih ada waktu dikit Jam tujuh mereka bubar soalnya Om beli lampu om Beli lampu om Beli lampu beli lampu Aduh lampunya udah gue beli tadi ya Dodol garut Gak ada lampu dia guys Yaudah pulang lah kita Pulang istirahat Temennya Besok musim semi Kita mulai Bercocok tanam Oke Musim semi Telah tiba Kita saatnya Bercocok tanam Saatnya kita Nyalakan lampu Sedap Nyalakan semua guys Itu maksud gue Ini saklarnya dimana ya Buat yang di depan Maksudnya ini ada saklarnya deh Woy Saklarnya ini dimana ya Oh di belakang pintu Nah kalo siang kita buka Eh kalo siang Kalo malam kita buka guys ya Nanti kalo itu ada lampu Bakal keliatan megah harusnya Nanti di area sini juga gue taruh Gak usah sabar Gak usah khawatir guys ya Kita mau ke jam tujuh pagi Besok harusnya sudah musim semi Let's go Musim semi telah tiba Saatnya kita bercocok tanam Mencari Memproduksi pakan ternak sendiri Oh tapi kayaknya Babi bisa dikasih makan itu gak ya Gak tau sih Nah udah musim semi Let's go guys I love this Saatnya kita Ngambil semua perlengkapnya kita dulu Oh my god I'll not secure product rotten Ada barang yang Membusuk guys Gue gak tau barang apa yang busuk Ada 80 barang yang Membusuk Perasan gak ada deh Ya sudahlah ya Gue gak tau apa itu yang membusuk Jadi Bang Haji bakal Mengambil perlengkapan kita Shovel Ho Kemudian Kemudian ngambil Ini Saatnya kita untuk Melakukan proses Sebagai petani yang sesungguhnya Ya kita bakal Menjadi petani yang sesungguhnya guys Usaha kita baru dimulai nih Setelah 1 tahun Berlangsung di game ini Nah yang pertama kita lakukan adalah Meletakkan Daun-daun Untuk jadikan pakan ternak Gak disini Daun-daun dimana daun-daun Daun-daun disini Oh daun-daunnya jadi rotten food guys Oke oke gak apa-apa Gue bisa bikin sendiri sih Gak usah khawatir guys Kita bisa ngumpulin daun lagi disini Aduh sabit gue lupa ambil Maaf guys maaf guys Bang aja kelupaan teman-teman ya Kita bakal ambil sabit dulu disini Nah Gue bakal Men-sabit area sini Nanti bakal dapet Geras-gerasnya kita pakai Untuk membuat makan sapi guys Nah Kalau inventory kita penuh Kita bawa kesitu ya Area sini bakal kita jadikan Tempat Bercocok tanam guys Soalnya ada Scarecrow-nya Lebih Relevan gitu Oke udah penuh temen-temennya Inventory kita Kita letakkan kesini Gitu Untuk dijadikan Makan ternak Caranya gini guys Bisa ambil banyak kak Kayak gak bisa ya Bakal mengering dalam 48 jam guys Nah Kalau misalnya nanti gak cukup Kita beli lagi alatnya gitu Lumayan kan Udah penuh ya ini ya Ini udah penuh Nanti kita bakal butuh lebih dari satu sih Kayaknya Kalau Hewan kita banyak Lu bisa ambil kerobak ini Kita gunakan untuk mengangkut Beberapa Kumput yang udah kita Kumpulkan Nanti kita bisa letakkan Di tempat penyimpanan Ini ada plank Kita simpan dulu plank-nya semua Simpan dulu plank-nya Kita ambil lagi Nah Kita bisa bawa ini ya Untuk Nyimpan semua rumput Yang kita potong Oke Udah penuh ya ini ya Kita bisa letakkan kesini Seperti ini Harusnya Bisa gak? Oh gak bisa guys Ternyata ini cuma buat ngangkut plank Pecel lele Ini udah kita letakkan disini dulu deh Wah pelan-pelan nih Cakulnya nih Cakulnya nih Catch-up 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 Catch Catch-up Catch-up Oke teman-teman baris pertama sudah beres Kalian bisa lihat ya dari ujung sana Sampai sini teman-teman Jadi Bang Haji bakal membuat beberapa baris Supaya kita bisa Tanamnya dalam skala besar teman-teman Masalahnya Mencangkul ini Kutu waktu yang Bisa dilihat sendiri Oke teman-teman Barisan pertama sudah beres Bang Haji bakal Meletakkan Ini ya Spesies tanaman pertama yang bakal kita tanam disini Yang paling penting saat ini adalah Jagung ya Kemudian wet Karena jagung ini bisa untuk semuanya Wet itu hanya untuk sebagian Oke Kenapa gak muat ya Masih 45 Potato juga penting nanti Untuk pakan si B2 Oke Bang Haji bakal langsung aja Meletakkan jagung dulu disini Jagung Equip Nah Masih gembel Kita harus bergerak Salah manual Cuma dapet sebagian Oke Oh mungkin sebagiannya gue kasih tanaman lain guys ya Jadi kita gak perlu Ah Bisa guys Oh ini bisa langsung taruh banyak coy Oh ini bisa langsung taruh banyak coy Kalau wet ini bisa langsung taruh banyak guys 4x4 bahkan Oke Karena kita lapar ya Kita makan dulu Kalau wet agak beda teman-teman ya Wet lebih irit bahkan Satu benih itu bisa isi 4x4 guys Menarik 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 Gue ada makanan gak ya sih Gue punya bread Tambah 100 Kita langsung makan aja penuh Eh Bang Haji bakal bikin Lahan untuk wet juga teman-teman ya Lahan untuk wet juga teman-teman ya selamat menikmati 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 Oke nanti kita bakal bayar listrik ya Uang kita sisa 700 semoga cukup Gue bakal ambil granat disini Ambil 5 Kita juga ambil alkohol Karena tanpa alkohol kita gak bisa Lempar granat sembarangan Jadi gue bakal ambil vodka disini 2 unit Selur kita simpen dulu Oke Gue bakal pake granat ya Kita ambil dulu ini Kita letakin Ntar buat paka ternak aja Kita ambil bicycle kita nih Sepeda dimana kamu rada Sepeda gue dimana guys Gue lupa gue letakin sepeda dimana pocak Oke kita naik sepeda guys ya Gue kemayar dulu deh Guys kita kemayar dulu bayar listrik ya Soalnya listrik kita dimatiin sama si mayor Karena kita gak pernah bayar Jadi gue harus bayar dulu nih Semoga gak mahal ya Gue bukal listriknya agak ekstrim si bulan ini Oke kita bayar dulu Misien 200 coin guys Oke kita bayar ya Kita masih ada 400 coin Gak masalah Masih ada coin Gak apa-apa Oke Bang Aji bakal Oh kita bisa sekalian nanya dia ya Ada yang bisa saya bantu gak Nah Ada yang bisa saya bantu gak mayor Nah Oke dia bilang Tidak ada yang membuat saya lebih kesal daripada Apa ya Ignoransi itu kayak Apa ya Kegilaan gitu loh Dan Stingy itu kayak pelit guys ya Oke jadi Mereka yang tinggal di tempat yang gelap dan segala macem ya Jadi mereka gak bakal mau pake listrik Sama seperti Tokonya Sophia Jadi Kita diminta untuk Meletakkan listrik atau lampu disana Ya Dan dia gak bakal Mem Mendendasi Sophia ya Jadi cuman kesal aja gitu loh Kenapa dia mau gelap-gelapan gitu di kota ini Kita tambahin listrik aja buat dia Dia bakal bayar kita ya Untuk itu Oke baiklah Kita diminta untuk nambah listrik Buat si Save Sophia Temen-temen Kita diminta untuk ngumpulin lightbub 8 sama ajang 8 Kita disini lightbub 5 doang ya Kita beli 3 temen-temen ya Nanti Wih Duit kita gak cukup guys Duit kita cuma 460 Bahannya gak punya duit Kita pulang kita bakal Ini temen-temen ya Nah ke kolom ini pake bom Pake granat guys Untuk Mancing ikan Katanya mancing ikan pake granat Buset tuh orang aja gak bener Tapi kita coba aja ya Pake granat Nomor 3 coba Terus minum alkohol nanti Kita gak bisa lepar guys ya Tanpa minum alkohol Kita bakal minum dulu Wow Wow Banyak ikan berserakan guys GG guys Gila kita disuruh Mancing ikan pake pukar harimau Berhasil pula Dapet ikan banyak temen-temen GG Berhasil guys Ajaran sesat yang bagus ini Kita dapet banyak ikan temen-temen ya Ikannya bisa kita proses nanti Oke 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 Beda-beda jenis ikannya Beda Spesies Ada suara aneh Dalam Nah misi kita terhadap si kembar Udah beres temen-temen Kita bisa nemui mereka juga Untuk Mencerita apa yang bisa kita lakukan berikutnya Hehehe Kita kesekembar ya Yang ada di somel Karena ini Ada kaitannya dengan misi utama kita Membuat granat yang kualitasnya lebih bagus Nah misi kita beres guys Ini ya Explosive method Kita expand Deliver granat Kita punya granat Buat dia Yang lebih Aku ada suatu untukmu Nice beres guys Kita minta hadiah ya Ada hadiahnya gak Kita dikasih minuman Dan Kita coba tanya Apakah ada sesuatu yang lebih kuat daripada granat Dia bilang Kita harus jadi temen dulu Baru gue ajarin Disini juga dia ngasih tau Kita lokasi beer ya Kita dapet lokasi beer baru temen-temen Disini ada beer Disini ada beer Jadi kalau kita butuh daging Kita bisa memburu beer Lumayan dagingnya bisa kita jual Apa yang bisa saya bantu lagi temen-temen ya Dia minta kita untuk Nah temen-temen Jadi Dia bilang Bom itu bisa digunakan Gak hanya untuk mancing ikan Tapi juga untuk Ngumpulin Kayu Tapi Dengan bom biasa gak bakal bisa Jadi dia minta kita untuk Mengumpulkan mines Atau ranjau temen-temen Oke kita bakal bantuin dia ya Jadi disini Kita diminta untuk Mencari landmine Gue pernah ngeliat landmine temen-temen ya Di sekitar Marketplace Nanti kita bakal ambil ya Nah sekarang udah gelap Oke kebetulan udah gelap Saatnya kita pulang ke rumah Yap Untuk hari ini lumayan panjang Di proses Gue Ini ya Proses gue Menambah lahan Ya kita belum bisa Nambah light bulb disini Nanti gue bakal tabahnya Tenang aja Gue bakal membuat farm kita jadi super Duper kece badan nanti Karena kita super lapar dan haus Sebaiknya kita makan dan minum Gue gak ada pakan yang Bagus ya Kita punya Ham Kita punya Cook ham juga Bisa dijadikan jadi Ham yang lebih bagus sebenarnya Oh kita punya coklat Kita bisa makan coklat Bersadar Kita bisa minum aja langsung dari sini Minum ya Oke Kita isi ratu Besok Kita bakal ambil telur Semoga telurnya terkumpul 16 Kita bisa kate ke Sofia Kita menyelesaikan Misinya si Mayer juga ya Tapi sebelumnya Bang Aji Bakal pergi berburu dulu sih Karena duit kita sangat terbatas guys Sangat sangat terbatas Gue harus jual daging dulu nih Gembel banget kita Mati listrik Mati listrik Oke kita liat dulu ya Tanaman kita gimana kabar Oke mulai tumbuh guys Mulai tumbuh Let's go Let's go Ada yang bolong-bolong dikit ya Gapapa ya Ini mantep nih Bang Aji bakal ngambil telur dulu Untuk menyelesaikan misi kita Sapi kita bisa Ambil susunya Buat dijual nanti Mana Sapinya lumayan kenyang ya Kita ambil susu sapi dulu guys Ambil susu sapi dulu Gak harus dibersihin sih Kayaknya Ambil Oh no Dia gak bisa menghasilkan susu Jadi gak setiap hari bisa menghasilkan susu guys Ya sudah ya sudah Sabar ya Besok baru gue Perah lagi Harus nunggu 24 jam kayaknya Telurnya semoga banyak guys 4 please Nice guys 4 guys Ada yang 1 Ada yang 4 Oke beres Beres Fresh egg ya Kita diminta untuk Nasi eggnya 13-16 buah Ke Sofia Gue pengen sekalian Menyelesaikan misinya Si Ini temen-temen Oke gue cari tau tuh Cara Cara motong Ini gimana guys ya Cara motong ikan ya Kita dapet ikan Ikan ini kalau dijual Lumayan juga sih harganya Bisa potong ikan gak disini Yus Gak bisa potong ikan gitu ya Cara potong ikan gimana ya Oke gue masih belum tau Oh gue tau Kita harus ke area prepare ya Di Ini kita Bahkan tadi kita dapet ikan Lumayan ya Kita bisa kesini Taruh ikan Oh ke bagian prepare ini ya Prepare ya guys ya Nah ini ada ikan temen-temen Yang bisa kita atur Nah keras file Lead file Open file Nah dapet ikan banyak guys Dapet 8 total nih 8 made of fish Yang bisa kita jual Ini lumayan nih harganya Oke kita bakal Lihat duit kita ada di angka 460 kita gembel ya guys Bang AJ bisa Ah ini ada karas Bentar-bentar ada satu ikan lagi Prepare karas Kebetulan trap kita kayaknya ada hewan deh disini Atau kita bisa ke biar sini ya Oke gue bakal ke farm otadesu Bang AJ butuh uang Kita bakal ngambil daging setidaknya Dari trap disini Gue gak bawa Senapan Tapi kalo trap casenya Kalo Nangkep itu Langsung meninggal ya guys ya Ada gak ya Warna hitam artinya ada gak ya Warna merah kayaknya Baru ada guys Oh my god Ada beruang Kocak Ampun beruang Ada beruang guys Gue gak bisa bunuh dia Gak bawa senapan Gue kocak Beruang tuh Beruang tuh Beruang tuh Lumayan tuh Gue balik kesitu guys Kita buru-bruangnya Gue lupa bawa senapan Kita simpan dulu ya Berapa peralatan Kecuali Kecuali krobar Sama palu Senapan 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 Kita ambil peluru 15 10 15 Oke Beberapa barang gue simpan ya Disini Supaya gak ganggu Simpan dulu Simpan dulu Kita punya corn ya Cornnya kita bisa kasih makan B2 guys Atau ayam Kita kasih makan B2 aja ya Biar B2 kita pada gendut guys Nah B2nya itu kalau pada gendut Kita bisa jual Oke bergerak ya Masih sempet nih Masih pagi nih Kita pake senapannya Kita cari beruang tadi Gila gak ya beruangnya Itu ada rusak sih Kalau kita pergi beruangnya Ilang gak ya Semoga enggak ya temen-temen Itu beruangnya Enggak Enggak ilang guys Enggak ilang guys Oh jadi setiap musim Bakal balik lagi Kayaknya kemarin kita akan mau beruang Disini sekali deh Iyih kabur Iyih kabur Enggak temen-temen Kulitnya juga bisa kita jual Sebenernya Tapi gue gak tau ya Berapa harganya Oke Kita bawa pulang Udah jago kita Semoga dapet banyak daging Bisa kita jual Kita manfaatkan untuk Beli lampu dan kawan-kawan Untuk misi kita Mukanya ke dalam bro Oke kita letakkan ruangnya disini Dapet 3 26 daging guys Kaya raya guys Kaya raya Kaya raya Kaya raya Trophy-nya kita coba jual Semoga bisa ya Oke lumayan Dapet beruang Kaya raya kita Mana sepeda gue Oke kita bakal pergi ke kota Kesini ya Agak jauh Gapapa Masih jam 12 siang Kita jual dulu semua dagingnya Nanti Hasilnya kita pake Untuk menyelesaikan Bisi dari mayor Gitu ya Let's go om Transaksi om Daging ikan 5 Satunya Murah ya Trophy Gak bisa dijual guys Daging Dapet 400 dolar guys Lumayan Pulit 139 Lumayan guys Kita jual aja ya Oke nice Kita punya 1000 guys 1000 cukup ya Untuk Membeli apa yang dibutuhkan Kita bisa pulang dulu Gak apa-apa Karena gue lupa Satu hal Gue lupa Ngambil garbage ya Untuk Menyelesaikan Lampu yang diminta Oleh si pecelele Jadi gue tetap harus Ngambil garbage disini Oke gue ambil garbage Kemudian kita gerak Menuju ke Tempatnya mayor Dan nganter Telur yang udah kita sediakan Buat Si Sophia Oke Bakal seru ini guys Aduh Kausan dia Kausan dan lapar ya Gue harus beli roti juga Di tempatnya Sophia guys Kita Antar dulu ya Telurnya I have something for you Dapet telur Hadianya apa Dapet 120 Oke Gak apa-apa Gak gitu gede Isi hadianya Bangetnya bakal beli Roti seperti ini Bread ini nanti bisa dipotong-potong Gue baru ingat Tapi harganya mahal banget Kita bisa bikin sendiri gak ya Nanti dari wet Kalau bisa bagus guys Kita bisa bikin Roti sendiri Ternyata makanan mahal juga ya Kita beli light bulb Terus disini temen-temen Kita beli tiga ya Nah beres ya Material yang dibutuhkan Sekarang kita saatnya untuk Ini Mount the lamp on stall Oke kita bakal letakin Lamp Di Kota ini guys Baik banget kita pak Semua toko-toko disini Kita kasih lamp temen-temen Ya baik sekali kita Luar biasa Memang lah Supaya terang guys ya Kalau malamnya ya Oke guys Tentunya Kita ke wali kota lagi Kita bilang kita udah menerangi Satu kota ini guys Oh Henry gak nyari but guys Ayo Ayo ribut kita Padahal Tentunya 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 Minta padamu Henry Oke lumayan dapet apel guys Dapet apel bisa kita makan nih Kebetulan gue lapar nih Dapet minum juga lumayan Kita minum dulu Dan makan dulu ya Terima kasih Henry Enak banget Sepeda gue nih Waduh sepeda gue guys Wah sepeda gue tertanam guys Oh untung aja Kita minta gaji dulu ya Sama si Wali kota Wali kota Gue udah lakukan apa yang lo minta Dapat 400 koin guys Oke Nice Kita udah bisa Melakukan banyak hal ya guys ya Dengan uang 1.300 dolar Kayaknya Bang Aji bakal fokus Ke bersocok tanam dulu Supaya Kita bisa panen corn Kita bisa bikin lagi Jadi kita pulang Menambah lahan Temen-temen Ya menambah lahan dulu Kita ke rumah Ini ada beruang ya Oh dia suruh kita nyari main ya Kenapa gue gak sekali nyari main ya Kita nyari main dulu guys Maaf ya Bola balik Bola balik Maaf 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 Taktunya masih banyak Nah disini Kalau gak salah Kemarin kita nemu banyak main Gue gak tau bisa dijinakin Apa enggak ya Ini area yang banyak main Atau ranjau Gue sempat jadi korbannya sih Hampir mendinggoi kita kemarin Nah disini adalah area yang banyak Nah ini Ada gambar main ya Kita bisa lihat lantai Kita lihat enjad gak mau nongol dia guys ya Kita harus lihat pelan-pelan berarti Buset Kayak bentar aja lah Ini nih Ini naranjau nih Teken E Align our world To the green edge Oh my god How? Wait 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 Salah mancet Pakai mos ya Oh gini Buset Duduk Harus cepet guys Harus cepet guys Oh my god Gue gak mau meninggal nih Oke Kalau gue lakukan sekali lagi Gue bakal meninggal kayaknya guys Gak ada yang nambah darah lagi Barang gue Gue penasaran Gue cek Coba lagi nih Coba lagi nih Penasaran guys Nyari dulu ya Ranjau ya Kita diminta nyari ranjau Berapa biji ya Minta lima dia Minta lima Minta lima biji land main Buset dah Gue satu aja Dia mau meninggoy Mana land mainnya Ini area Oh my god Tidak 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 Oke Terakhir kita berantem sama John Guys 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 Syukur banget guys Kita ada Sistem auto safe Gue tinggal lapor lagi ke mayor Syukur lah guys Terima kasih Henry I love you Henry Kalau tidak Berantem sama Henry Tadi gak kena safe guys Untung gue berantem sama Henry guys Ya jadi dia ada auto safe nya Baiklah teman-teman Bang AJ bakal mengakhiri episode kalian Sampai disini Jadi terima kasih buat kalian semua Yang sudah menyaksikan Dan menemani Bang AJ Nanti kita bakal Kuasai lagi game nya ya Kita udah punya satu ekor sapi Dan kita udah punya Apa namanya Farm Jadi Semoga next episode Bakal lebih seru lagi Sekian aja untuk video kali ini Sampai jumpa lagi di video berikutnya Dadah Sampai jumpa lagi di video berikutnya Sampai jumpa lagi di video berikutnya Sampai jumpa lagi di video berikutnya